Andi Putra Perdana, 28 tahun, terpeleset masuk sumur sedalam 17 meter saat sedang membersihkan sampah di halaman rumah tetangganya. Persuat tersebut terjadi pada Minggu 14 Juni 2020 di Manjaran, Kota Semarang, Jawa Tengah. Beruntungnya, korban berhasil selamat. Evakuasi korban dilakukan oleh petugas dari pemadam kebakaran atau damkar. Berawal dari korban yang membersihkan sampah di rumah tetangganya. Kemudian, ia tidak menyadari ada sumur yang ditimbun gundukan tanah oleh pemiliknya. Kemudian, diduga Andi terpeleset dan jatuh ke dalamnya. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Dayon II Damkar, Kota Semarang, Agus Nur Hadi. Beruntung, kejadian tersebut diketahui oleh seorang warga. Warga tersebut langsung melapor dan meminta tolong evakuasi kepada damkar. Pihak damkar yang menerima laporan langsung menerjunkan timnya. Dikutip dari Kompas.com, selasa 16 Juni 2020, proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas sempat mengalami kendala lantaran diameter sumur tersebut cukup sempit. Sedangkan, berat badan korban mencapai 90 kg. Sehingga, saat tubuh korban diangkat, lubang tersebut sangat sesak. Dalam melakukan proses evakuasi itu, petugas menggunakan peralatan tripod yang diberi alat penggerak tali. Tubuh korban kemudian diikat dan berhasil dikerek ke atas permukaan. Meski korban sempat mengalami sesak nafas, namun dipastikan selamat dan hanya mengalami luka lecet. Proses evakuasi berlangsung selama 20 menit. Akibat insiden itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati saat menimbun sumur. Ia juga mengimbau sebaiknya sumur yang tidak digunakan bisa ditutup menggunakan beton atau juga dipagari, agar orang tahu keberadaan sumur itu dan tetap waspada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!